Bila saja aku kau beri kesempatan Terima kasih telah menonton Kamu cantik sekali Ibu bangga sekali sama kamu Ibu, Aisyah tahu Ibu pasti sedihkan karena Aisyah mau ninggalin rumah Tapi Ibu jangan khawatir ya Aisyah akan selalu sayang sama Ibu Ibu juga sayang banget sama kamu Cantik Cantik Ya ampun Bu Indah Aduh maaf loh Bu, saya gak menyambut Ibu di depan Bisa gak nyangka kalau Ibu Sudi datang ke acara kami yang sederhana ini Aduh Wulan, udah deh Gak usah memuji terlalu berlebih Saya ini hanya orang biasa Kebetulan mendapatkan rezeki lebih dari kebanyakan orang Gak ada istimewanya, biasa aja Dan semua yang saya miliki ini cuma titipan Allah Yang seharus saya berikan kepada orang-orang susah Subahan Allah Bu Indah ini memang orang kaya Tapi sangat baik dan tidak sombong Bu Indah juga selalu menolong orang kesusahan Hati Ibu sangat seperti malaikat Gak usah memuji saya terlalu berlebihan Biasa aja Aisyah Selamat ya Hari ini ada hari yang sangat bahagia buat kehidupan kamu Tapi kenapa baju kebayang kamu seperti ini Wulan, kamu kan sering membuatkan baju-baju kebayang Sangat indah-indah buat orang-orang Kok buat anak sendiri? Enggak Iya Bu, masalahnya kan Kalau mereka jahit, mereka nyiapin bahan yang mahal Dan saya ini kan cuma penjahit biasa Saya cuma sanggup beli bahan seperti ini, Bu Saya udah tahu Pasti kamu akan bicara seperti ini Saya sudah siapkan sesuatu buat Aisyah Sari Ini buat kamu Wah, maaf Bu Jangan Bu Kebaya ini pasti harganya sangat mahal Dan sepertinya saya gak bisa nerima ini dari Ibu Karena Ibu itu terlalu baik Dan kita terlalu banyak hutang budi sama Ibu Indah Wulan Apa hak kamu untuk menolak pemberian saya? Lagi pula ini adalah hari yang sangat bahagia buat kamu, Aisyah Saya akan sedih sekali loh Kalau kamu menolak pemberian saya Kamu pasti cantik memakai kebaya ini Ayo Cepat ganti Pengantin prianya sebentar lagi datang loh Terima kasih Ibu Indah Bagaimana dengan anaknya sudah terima sumbangannya? Dan mobil pickup dari saya Alhamdulillah sudah dapat Terima kasih banyak ya Ibu atas sumbangannya Perkas sumbangan dari Ibu Usaha anak saya jadi maju Halo sayang, bagaimana? Anak tante udah sama kamu? Iya tante, pesawatnya sih udah landing Tapi yoganya belum keluar sampai sekarang Oke, kalau nanti kamu ketemu dengan yoga Udah bersama yoga Kamu ajak jalan kemana ke? Makan siang atau apa ya? Tapi setelah itu kamu jemput tante ya Di rumah papa Uzi ya Oke tante, dah Oke bye Sasha Hai Gue seneng banget lo udah pulang Gue kangen banget sama lo Gue seneng banget, gue bisa balik sini Eh lo apa kabar? Eh, gue ada sesuatu loh buat lo Apaan tuh? Oh iya gue bawa mobil kesayangan lo loh Hah, si putih? Iya Eh, lo bisa nyetir? Ya bisa lah Ini serempet loh, hati-hati loh Wah, anak ayah ini cantik sekali Ayah sampai paling nang Iya Ibu ya? Iya Jalan suami kamu Nanti akan jadi laki-laki yang paling beruntung di dunia ini Karena mendapatkan kamu Orangnya Mati-seremp Columbus He who, like ini Asian- legacy Saya moah-dunia Yugaaa! Ini kan pas yang dari kapan gue cari? Ini yang lele buat gue? Harganya kan mahal banget, Yuga. Hadiah spesial kayak gini pasti untuk orang spesial dong. Iya buat orang spesial. Lu kan sahabat gue dari kecil. Lu jangan mikir macem-macem lu. Kalau mau gue tarik ya. Eh? Enak aja. Gue kan udah dikasih, jadi milik gue doang sekarang. Bentar ya. Bro, Irfan. Gak, gak gue lagi ada masalah nih, Gak. Tolongin gue, Gak. Ya elah, Bro. Gue baru landing nih. Lu yang pertama nih nelfon gue. Dan lu langsung mau curhat. Gak, gue serius banget. Gue lagi ada masalah nih. Irfan, gue udah gak heran lagi. Lu kapan sih gak punya masalah? Gak, gue serius nih, Gak. Gue bingung. Gue butuh saran dari lu nih soal pernikahan gue. Gue masalah gak yakin nih gue bakalan happy apa enggak sama dia? Kenapa sih lu pikir kayak begitu? Aduh. Gak. Ini semua terjadi tiba-tiba, men. Gue gak sempet mikir apa-apa tiba-tiba gue nikah. Padahal gue gak yakin gue cocok sama dia atau enggak. Hei. Itu emang udah dulu banget ya. Lu selalu bikin keputusan, dadakan. Terus endingnya lu nyesel. Aduh. Ini beda kasusnya. Gue juga gak tau kalo ternyata lamaran kerja gue di Perancis diterima. Gue butuh saran nih. Gue bingung kan? Bingung kenapa sih? Ya bawa lah calon istri lu ke Perancis. Ya itu dia masalahnya. Gue gak yakin kalo calon istri gue bisa cocok hidup di sana. Eh Fan, Fan. Bentar, bentar, bentar. Ini ada razian nih. Bukannya gue gak mau telepon lu ya. Tapi ini ada razian. Nanti gue telepon balik ya. Eh gak, gak, gak. Bentar dulu gak. Gue butuh jawaban dari dulu nih. Tolongin gue. Gue harus pilih nikah atau gue terima kerja? Udah lah Fan. Ini hidup tuh di tangan lu. Lu bikin keputusan yang bener kenapa sih? Lagian lu juga mau married gak nanya-nanya gue dulu kan? Udah ya. Yoga. 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 Kenapa? Ah, Irfan. Lagian gue bingung kok bisa ya ada orang yang gak bisa bikin keputusan buat kehidupannya sendiri gitu? Irfan? 3 2 3 Bu, maaf. Sudah jam berapa ini? Pengantinnya segera dipanggil. Oh iya, sebentar ya Pak ya. Saya segera panggilkan. Baik. Aisyah, buka pintunya Aisyah. Aisyah. Aisyah, buka pintunya Aisyah. Kamu nangis. Aisyah, ini ibu buka pintunya. Aisyah. Nggak tahu Pak, Aisyah di dalam nangis. Ini buka teman-teman dibukain pintunya. Aisyah, buka pintunya nak. Ini ayah sayang. Aisyah, buka pintunya Aisyah. Aisyah, buka pintunya Aisyah. Aisyah. Aisyah, kunci diri di dalam kaki. Kok bisa? Nggak tahu dia nangis sepertinya. Aisyah. 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 Aisyah, buka pintunya nak Aisyah, buka sayang Aisyah, buka pintunya nak Halo sayang Apa kabar? Baik sayang Emang kenapa? Gak tau pengantinnya mengunci diri di kamar, nangis lagi Aisyah, buka pintunya nak, ini ayah sayang, buka pintunya Eh, maaf Biar saya coba dobrak pintunya Aisyah, Aisyah 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 Kamu kenapa sayang? Kamu nak Aisyah Aisyah, kamu kenapa? Coba cerita ke ayah Aisyah Kamu kenapa Aisyah? Pernikahanku ayah Kenapa dengan pernikahan kamu? Cerita ke ayah sayang, cerita Aisyah Aisyah Upp! Ayah! 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 Saya mau hantarin Moa pulang ya, saya ke rumah sakit dulu. Hati-hati ya! Ya oke! Ayah! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton